Sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, nasib para tukang becak kian terpuruk atau sepi. Meski pemerintah kabupaten telah berusaha untuk meningkatkan ekonomi para tukang becak, salah satunya dengan menjadikan becak sebagai kendaraan wisata di kawasan WFC. Namun sayangnya, pendapatan para tukang becak ini masih sepi. Jika Anda berada di kota Kuala Tungkal, maka tidak heran terlihat banyaknya tukang becak yang mangkal di kawasan pasar maupun di persimpangan jalan dalam kota Kuala Tungkal. Meski saat ini becak tetap eksis bertahan, namun pendapatan mereka kian terpuruk karena sepinya penumpang yang menggunakan jasa becak mereka. Para tukang becak tersebut berharap ada penumpang yang ingin menggunakan jasa becak mereka. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mas Rani, salah seorang tukang becak di Kuala Tungkal. Ia mengatakan bahwa pendapatannya saat ini kian tidak menentu. Bahkan dalam satu hari, untuk mencari uang Rp10.000 sudah sulit. Ungkapan serupa juga dikatakan Arvan. Meski pendapatan kian tidak menentu, namun ia tetap optimis menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasa becaknya. Hal ini terkadang membuat dalam satu hari ia tidak dapat membawa pulang uang. Diketahui meski pemerintah Kabupaten menggalakkan becak sebagai transportasi tradisional, terhusus di kawasan wisata WFC, namun sayangnya kondisi tersebut dinilai tidak efektif atau tidak merata bagi para tukang becak. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.